ya oke disini kita melanjutkan video yang kemarin yang sebelumnya kita disini sudah punya gambar outline ya, outline dengan sketch saya yang sudah dibersihkan terus kita akan melakukan pewarnaan, tapi sebelum itu kalian sebelumnya sudah saya tegaskan harus punya gambar pembanding gambar pembanding ini maksudnya agar nanti ketika kita melakukan pewarnaan kita tinggal menyesuaikan warna yang ada jadi tidak kesulitan nah ini ada beberapa layer ada mata dan outline untuk sketch saya kita hilangkan karena yang mau kita warnai kan outline sama mata nah ini saya akan me mewarnai mata dulu ya jadi kita mewarnainya frame by frame ya jadi ini warna putih untuk kilauan matanya ya ini saya ini saya kita sesuaikan warnanya yang putih dulu ya jadi semua frame semua frame yang akan kita buat nah disini kita membuat layer terus kita membuat background latar background ya fungsinya untuk apa pak? untuk ini warna kita itu benar-benar terlihat apa enggak meskipun putih karena basic dasarnya kan layarnya putih nah ketika seperti ini kita sudah tahu oh berarti putih itu sudah kita warnai nah ini tinggal kita warnai saja warnanya kita ganti warna putih tinggal di di block aja seperti ini ya terus kita lari ke frame selanjutnya nah ini sama tetap di block ini juga ya ini agak ribet ya karena kecil tapi enggak apa nah terus selanjutnya seperti ini ya ya sampai selesai terus untuk mata ini juga saya memadukan warna abu-abu abu-abu yang ini yang 666 6 kali frame 2 sama yang merem tidak usah ini ya terus kita lanjut ke gambar berikutnya seperti ini sebenarnya copy paste bisa sih cuman ya terlalu lama saya langsung memberi warna saja ya oke untuk warna sudah selesai terus layer backgroundnya kita hilangkan nah ini kita masuk ke outline ya outline ini kita lihat dulu sudah dipastikan matanya sudah kita warnai nah kemudian outline outline ini juga sama ya kita ambil sampel dari gambar jadi kalau kalian jadi kalau kalian nanti membuat warna ya seperti ini warna kulit jadi harapannya ya sama dengan selanjutnya tidak asal kalian ngarang-ngarang-ngarang atau juga bisa memadukan kalau kalian punya kode warna nah itu tinggal di copy paste saja tapi kalau saya ya emang lebih enak seperti ini lebih cepat nah ini hati-hati jangan sampai ada yang ketinggalan warnanya warna kulit ya tetap sama nah seperti ini oh ini ada yang kurang ya ini hati-hati jangan sampai terlewat ya jangan sampai terlewat oh iya ini saya lupa terus frame selanjutnya ya juga sama ya tinggal di blok-blok saja lebih sederhana lebih simple nah seperti ini sampai frame yang terakhir gampang ya tinggal ngeblok-ngeblok saja pakai ini paket pen bucket tool nah sudah selesai untuk warna kulit kita nanti ya ini saving for auto auto saving ya kita selanjutnya ini warna kuning warna kuning ada yang di bagian logang terus corak corak di bajunya ini memang warna-warna khas sesuai dengan karakter kalian sebenarnya sih ini tinggal di blok-blok saja kalau yang tidak kelihatan di zoom in biar kelihatan detailnya jangan sampai terlewat oh iya ini belum sisanya bisa dilanjutkan mudah ya oh iya ini ada yang belum ya paling asik sih sebenarnya mewarnai kalau kalian semenjak kecil kan suka warna-warna yang blek diaplikasikan disini aja memang tahap-tahap untuk animasi yang paling susah ya menurut saya outline kemarin tapi kalau kewarnaan ya gampang asal ya ada asalnya asal tidak apa ya istilahnya bidangnya sangat tertutup jangan sampai terbuka seperti ini terus ya sudah selesai kita mewarnai rambut rambut coklatnya harus disamakan ya kebetulan ini kan tokoh yang saya buat atau karakter ini kan yang tokohnya tetap sama sama saja seperti ini jangan lupa detail-detailnya ya atau bisa juga kalian mewarnai dari yang kecil dulu baru yang besar seperti ini tinggal blok-blok-blok-blok saja lebih sederhana ya seperti ini sampai selesai terus berikutnya terus berikutnya saya paketnya saya paketnya warna warna yang ini ya ini diteruskan sampai dengan frame akhir oke selanjutnya kita ini belum di blok ya jadi saya harus menyiapkan gambar yang lain karena harus menyesuaikan tokoh karakter ini oh iya ini saya selesaikan dulu untuk apa untuk karakter ini karena ini belum diwarnai seperti ini juga sama ya kalau sudah selesai semuanya kita ini kan gambarnya flat ya flat sekali jadi nanti paling tidak untuk ada dimensi kedalamannya kita harus buat gelap terangnya gelap terangnya seperti apa nah ini seperti ini nanti kita pakainya pensil pensil kita membuat gelap terang sekarang seperti ini pelan-pelan aja yang penting nanti karya kalian nanti atau gambar kalian tidak flat bisa diatur seperti ini tergantung kalian tidak tidak harus seperti saya kalian punya style sendiri silakan paling tidak ini cara saya membuat gelap terang pada karakter animasi saya gelap terang ini akan berkesan biar animasi yang saya buat ini tidak flat jadi memang dua dimensi ya dua dimensi tapi itu juga harus dikasih gelap terang biar kesannya ada kedalaman dalam suatu objek objek yang kalian buat ini ya menyesuaikan dengan karakter yang kalian buat oh iya mulutnya belum diwarnai kita sementara mengerjakan ini dulu gampang tinggal blok-blok-blok saja terus kalau pakai pensil ini memang kelebihannya garis pensil ini bisa kita hapus jadi tidak seperti brush kistimewaannya disitu jadi tidak meninggalkan bekas goresan pada ya sebenarnya ini 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 ada garis cuman garisnya nanti bisa kita hilangkan jangan terlalu ini jangan terlalu banyak untuk menghabus gambar karena itu juga nanti waktunya lama entah kalian selesai apa seperti ini tangan tangan harus cakep harus terampil untuk menggambar pakai tangan kanan tangan kiri untuk standp untuk mencet tombol tombol shortcut yang diperlukan seperti ini sebenarnya asik ini juga harus tertutup tertutup goresan pensilnya itu boleh melebih boleh melebih ini melebih garis brush yang kita buat seperti ini tidak masalah karena nantinya ini kan garisnya kita hapus tabraan istilahnya tabraan dengan garis tidak masalah ayat yang debu ini belum tapi tidak apa nanti kita selesaikan sekalian warnanya jadi satu ini kalau mau cepat save y tidak usah milih disini di 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 animat ini kelebihannya bisa auto save jadi tidak usah khawatir kalau file kalian 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 ada backup nya tetap harus ctrl s seperti ini nanti file kalian tambah satu yang recovery yang file sebelumnya belum kalian edit itu kalau masuk file cadangan kalau kalian tekan save nanti file itu akan hilang dengan sendirinya nah ini ada ini ya oh ya sama ternyata oke gini aja ini kan sama nanti kita ya harus delete satu satu ini klip dua kali oh iya maaf saya kalau lupa ini ternyata kepalanya sama ya mau enggak mau harus kita delete kita copy aja nanti tidak masalah ini maaf ini ada alat dari saya yang sebelumnya pakai tensif untuk menambah seleksi sambil kita klik kliknya dua kali kalau satu kali nanti hanya satu garis aja nah sudah ctrl c disini kita ctrl v ini juga ctrl v ctrl v sudah selesai tinggal oh iya mengikuti ini oh ini ada yang di warna cv langsung kita pastikan dulu pergerakannya sudah oke atau belum jadi awal ya sudah oke oke saya akan mencari gambar yang kalau tadi mulutnya belum di warnai ini ini kita kita ambil warnanya jadi yang jadi yang tadi kalau tadi yang mulutnya mulutnya itu yang terlihat seperti ini kita tinggal lihat tentu saja di outline untuk yang lain untuk yang lain kalau gigi warna putih satu lagi warna orain untuk lidah seperti ini oke sudah terus terus untuk gelap terang ya biasanya saya untuk saya mulai dari rambut ya dari rambut ini tinggal ya ada pengecualian ini tinggal kita pakai brush saja jangan lupa bidangnya harus selalu tertutup ini bisa di copy juga c kontrol cv sampai dengan kontrol cv kontrol cv kontrol cv seperti itu untuk yang ini kita harus buat sendiri karena kan pergerakannya beda kalau tadi kan hampir malah sama bisa dibilang sama selamat 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 menikmati sudah selesai kita cek kita warnai hasil dari kita membuat garis dari pensil ini saya biasanya untuk pemulaan efek kilologam disini dilanjut selamat menikmati dari kalian ada yang bosan ya pak bosan pak ya emang harus sabar untuk membuat animasi itu kalau kalian tidak sabar ya tidak jadi nanti karena ini butuh disamping ketelitian ya kesabaran ya lumayan untuk menguji kesabaran kalian ya hati-hati ya yang teliti kalau misalkan ada yang kurang ya bisa di di andu ya kalau salah menentukan warna jangan lupa ada zoom jadi kamu bisa memanfaatkan zoom ini terus ini ya selesai terus kemudian kita warnai warna kulit gelap terangnya gelapnya dari awal tinggal ngeplok-ngeplok aja terus ya seperti ini hati-hati ya khususnya yang layer matanya jadi satu tapi kalau matanya pisah tidak masalah kalau ini kan jadi satu jangan sampai terlewat hati-hati kan animasi ini memang butuh ketelitian butuh kecermatan juga nah kalau ini memang tidak pengaruh untuk anto alis karena layarnya beda mata ini kan karena kedip itu dia tidak terpengaruh seperti ini dia tidak pengaruh ini tinggal diulang-ulang aja sebenarnya oke kita cek lagi oh ini belum kita cek lagi ke belakang kalau ada yang belum warna kulit oh ya sudah semua oke ya oke sudah selesai untuk tubuh oke ini adalah pengecualian pengecualian karena ini kan ada debu atau asap ya ya debu lah debu itu bisa kalian warnai warna putih ya warna putih dan juga untuk ini untuk opacity-nya ini bisa kalian atur di alpha nah kita tahu kotak-kotak kotak-kotak ini kan berarti transparan ya transparan alpanya bisa kita atur misalkan ini saya aturnya 75 ya ini ini sebelumnya saya cek ini berapa frame 1 1 2 3 1 2 3 4 4 hilang berarti kita pakai pakai 100 dulu 100 atau solid ya warna-warna solid yang ini kita warnai warnai putih nah untuk karena putih ini kan hampir sama dengan background ini bisa kita manfaatkan nah seperti nah ini tadi kan tidak bisa diwarnai mungkin oh ya ini ada satu yang ya memang hati-hati kalau kalau untuk apa untuk mewarnai warna putih ya karena dengan background kan hampir mirip nah ini kita turunkan menjadi 75 75 oke kita warnai nah ini sebenarnya transparan ini warna ini terus ini 50 terus ini 25 jadi petak kalau putih terlalu ini terlalu tebal ya mungkin sekitar berapa 85 putih ya oke semua sudah selesai nah yang berikutnya kita menghilangkan semua pensil ya semua garis pensil pakainya ini aja selection tool kalian klik dua kali klik dua kali delete klik dua kali delete nah ini garisnya kan tidak terpakai ini terus bisa akan bersih ya karena kalau satu kali seperti ini kalau dua kali dia akan buat garis yang panjang ya syukur-syukur kalau berhubungan garisnya berhubungan malah lebih mempersingkat waktu lebih enak masih kalian seperti ini bisa lebih bagus ya tidak meninggalkan bekas garis jadi enak untuk di jadi enak untuk dilihat pelan-pelan aja tidak usah tidak perlu puru-puru ini juga asap ya garisnya juga kita hilangkan terus berikutnya oh maaf tidak lama ya pak ya lama tergantung ini tergantung gambar kalian gambarnya simpel sih malah lebih cepat ya beda lagi dengan kalau gambarnya perwet ya dia sebenarnya bisa cuman kan waktunya lama dulu dari belakang saja seperti ini jangan sampai salah ya salah ngeklik usahakan bersih nanti di preview lagi apakah masih ada garis hijau meskipun itu sebuah titik tapi kalau kalian tidak mengepusnya ya wah lebih repot lagi nanti tidak kelihatan begitu sudah dirender hasil final kalian upload malah kalian nyesel wah ini ternyata garis hijau nya belum dihapus itu kan juga nyesek penget auto save dulu ya ini sudah selesai kita lihat lagi ya animasinya dari awal sudah clear ya nah ini layarnya kita push save dulu oke sudah selesai untuk video kali ini pewarnaan coloring kita nanti akan membahas untuk tahap selanjutnya di video yang berikutnya oke jangan lupa like comment dan subscribe terus nantikan video kelanjutannya di minggu depan oke terima kasih selamat siang